oke teman-teman kita langsung aja ya ini langsung ke cara membuatnya di wadah saya sudah siapkan tepung terigu yang saya campur dengan maizena maizena 2 sendok makan tepung terigunya ini cuma 200 gram teman-teman oke sekarang kita kasih bumbu, lada bubuk secukupnya aja kemudian kaldu bubuk dan satu lagi yaitu garam penggunaannya secukupnya aja ya kira-kira kemudian kita aduk dulu sedikit ya biar rata nah setelah ini saya mau tambahin baking powder teman-teman cari aja di toko bahan kue biasanya ini ada baking powder merek apa aja terserah ya ini kita campur kemudian ini mau saya tambahkan dengan telur teman-teman nah untuk satu adonan ini kita cuma pakai telurnya satu butir aja teman-teman nih satu butir telur saya masukin dan ini akan kita kasih tambahan air air yang saya pakai totalnya 500 ml kita masukkannya bertahap saya bagi jadi tiga ini saya masukkan sepertiganya dulu saya aduk supaya nanti dia hasilnya tidak bergerindil teman-teman kalau kita masukkannya bertahap aduk dulu nih kalau sudah tercampur seperti ini baru kita tambahin lagi airnya sepertiga lagi lalu kita aduk lagi pelan-pelan aja aduknya ya supaya tidak muncrat-muncrat airnya keluar nih sampai seperti ini sekarang kita masukkan lagi sepertiga yang terakhir nah ini kita aduk lagi perlahan sampai adonan ini bener-bener rata sama air ya pelan-pelan aja aduknya nanti hasilnya menjadi seperti ini teman-teman ya sudah selesai sekarang ini mau kita diamkan dulu sampai sekitar setengah jam kalau sudah sekitar setengah jam adonannya sudah siap untuk kita gunakan ini kita aduk dulu karena bagian bawah kan tadi ada yang mengendap ya tepungnya kita aduk supaya rata dan ini tambahannya teman-teman adalah sayuran saya pakainya kol oke ini dia kolnya pakai secukupnya aja kira-kira segini ya ini sudah saya iris tipis-tipis kolnya kemudian tambahannya biar wangi saya pakai daun bawang sama daun seledri sudah diiris tipis-tipis teman-teman oke sekarang saya akan menyiapkan adonan ini supaya mudah untuk dituang ke dalam cetakan nah adonannya saya salin dulu ke wadah seperti ini jadi nanti enak menuang ke cetakannya karena cetakan yang saya pakai ini kecil-kecil ini saya salin ya pakai cantong aja pelan-pelan saya salin sekitar 2 atau 3 cantong dulu 3 cantong saya masukin nah cetakannya saya pakai yang seperti ini teman-teman ini biasanya saya pakai untuk membuat pentol goreng yang dari bahan tahu itu kalian kalau mau lihat resepnya juga ada di channel ini silahkan kalian buka oke ini cetakannya kecil-kecil teman-teman bulat-bulat begini kita tuang aja sampai full ya sampai penuh masing-masing lubangnya ini kalau ada yang belum punya ini dan kepengen beli kalian bisa beli ini biasanya di pasar di toko kelontongan itu ada dijual kalau di tempat saya di samarinda ini harganya sekitar 80 ribu penggorengan seperti ini kalian cari aja di pasar terdekat biasanya di toko kelontongan ada dijual nah ini saya kasih taburan kol di bagian atasnya bagian atasnya begini teman-teman teman-teman jajanan ini hasilnya banyak banget dapatnya loh dan cara buatnya kan simple banget seperti ini aja tuh kita taburin di bagian atasnya oke kalau sudah sekarang kita taburin juga sama daun bawang dan daun seledri tadi taburin di atasnya seperti ini dan ini kita tunggu sampai bagian bawahnya mulai kekuningan ya nanti baru kita balik buat kalian yang aktivitas hariannya jualan jajanan untuk anak-anak sekolah atau ya pokoknya jualan jajanan gitu silahkan komen ya biasanya kalian jualan apaan sih oh iya teman-teman ini tadi saya kasih sedikit minyak lagi karena agak kering jadi boleh kita kasih minyak dan membaliknya enaknya ini pakai garpu atau pakai lidi aja ini seperti ini kalau sudah mulai kering bagian bawahnya dibalik aja oke teman-teman oh iya kalian jangan lupa untuk ikutan giveaway ya di channel ini info lengkapnya saya taruh di description box giveawaynya hadiahnya cincin emas loh siapa tahu rezeki kalian silahkan kalian ikutin aja oke ini teman-teman mulai menguning bagian bawahnya saya balik nah ini nanti sampai dia agak mengering teman-teman ya baru bisa kita angkat jadi matangnya itu merata dan kalian pakai apinya pakai api yang paling kecil aja karena kalau kalian pakai api agak besar ini mudah banget dia gosongnya nanti bagian luarnya matang terus bagian dalamnya ternyata tidak matang jadi pakai api yang kecil banget dan ini tidak perlu kalian tutup jadi cukup kayak gini aja ini saya balikin dulu ya teman-teman ini tadi satu adonan ini ini hasilnya bisa jadi sekitar 50 bijian lebih satu loyang ini aja isinya 19 biji teman-teman tadi ini baru saya tuang itu baru sekitar 200 mili aja sisanya masih banyak dan di total semuanya sekitar 50 sampai 60 biji hasilnya bahkan lebih teman-teman itu minimal dapatnya sekitar segitu oke teman-teman semoga resep ini bisa kalian ikuti dan bermanfaat untuk kalian ya nah ini saya balik-balik supaya matangnya merata nanti kalau ini sudah mulai mengering bagian atas dan bawahnya nanti baru bisa kita angkat dan ini dia hasilnya teman-teman ini wangi banget dari daun seledrikol sama daun bawang tadi karena bagian atasnya kan agak-agak matang menguning kecoklatan kayak gitu ya jadi dia wangi banget harum banget nih menyajikannya atasnya bisa kita kasih mayonnaise sama saus tomat atau saus sambal atau kalau kalian mau ngeracik saus tomat sendiri bisa juga saya juga pernah share resep saus tomat di channel ini silahkan kalian buka aja ini teman-teman tampilannya menarik banget wangi banget rasanya enak banget selamat menikmati 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 selamat menikmati